6 kali sore Rupanya itu yang diinjar oleh nenek itu Kan sangat serem Itu adalah rupanya adalah Bayi mainan leyak Berhasil apa yang dia cita-citakan Mulai senang lah ya Memang seperti itulah Petani itu tahu Siapa sebenarnya yang menjadi leyak itu Tak lama kemudian petani itu ketakutan Namun tak dirasakan hari sudah siar Lalu nonton disini saja ya Ada cerita menarik dan beranimasi Sangat aktudit Ayo saksikan Jangan kemana-mana Percakapan seorang petani bernama Iblotong Dengan istrinya di suatu hari Istriku hanya sawah kita yang masih kering Orang-orang sudah mulai membajak sawahnya Namun kita belum Nanti malam saya harus begadang menunggu air di sawah Apalagi kita sudah lama membeli beras Baik suamiku Pergilah ke sawah nanti Kalau hasil panen bagus Pasti kita sedikit membeli beras Ya hidup ini Memang perjuangan Tidak ada yang diraih tanpa usaha Demikian Keluh kesah Petani Iblotong bersama istrinya Pergilah sang suami ke sawah Ia harus begadang menunggu air agar bisa membajak sawah Karena musim kering sudah terlalu lama Perasaan Iblotong angmatlah gelisah Karena ia sendiri belum selesai membajak sawah Sedangkan tetangga-tetangganya sudah semuanya siap membajak Karena memang terkenal sawahnya sulit untuk mendapat air Jalan menuju sawah Iblotong Jalan menuju sawah Iblotong Tidaklah mudah Tentu banyak rintangan Kadang ada ular dan makhluk-makhluk lain yang menyeramkan Karena memang cukup jauh lokasinya Nampak padi sudah menguning di sana-sini Sedangkan ia belum mendapat giliran untuk membajak sawah Sebenarnya banyak sekali ada pemandangan indah yang ia lalui Ketika melintas menuju sawahnya Tetapi terkadang karena jauhnya juga bisa membosankan Dan tidak juga mengubah semangat Iblotong untuk bekerja ke sawah Ketika ia melintasi Perjalanannya menemui Sebuah gubuk tua Ia tahu bahwa gubuk itu dihuni oleh seorang nenek Kadang-kadang ia berpapasan kepada nenek itu Tetapi ia tidak pernah menyapanya Karena menurut orang-orang Nenek itu katanya sakti bisa ngeliat Suasana berbeda sudah ia rasakan Terlebih di kuburan Awangkah Ngerinya Dan sangat merinding bulu gubuknya Karena juga Kesawah itu Harus melewati kuburan Banyak orang Mengatakan Kuburan ini Adalah kuburan yang sangat angker Ia menangkap gejala-gejala yang sangat mencurigakan Maka ia pun mengintip dari balik pohon Ia melihat Nenek tadi bergerak-gerak Tetapi setelah ia melihat ke belakang dan ke muka Merupakan ungkapan dari rasa takutnya Ia bersembunyi di balik pohon Entah apa yang terjadi Sesungguhnya Ia tidak berani berbuat seperti itu Karena kebetulan saja Tumen hari ini Ia merasa sangat berani Ia menang-benar sekali Nenek yang ia lihat tadi itu keluar dari ponoknya Karena hari ini sudah semakin gelap Sangat menyeramkan wajah nenek itu Entah apa yang akan dilakukannya Nenek itu pun bergegas Meninggalkan ponoknya Ia tetap mengintip dari balik pohon Sangat mengejutkan Nenek itu ternyata bersembahyang di kuburan Entah apa yang dikatakan Ia terus memuja-muja Dan badannya menunduk Ramutnya terurai Terlihat ada cahaya yang menggelepat Kemudian Tak terduga Ada bayangan melesat Makhluk menyeramkan Hadir di depannya Menurut kata orang tua Yang pernah menceritakan kepada dirinya Itu adalah Durga Bayrawi Yang Menghuni kuburan Inilah Istri daripada Shua Yang berwujud Makhluk Sangat menyeramkan Inilah dewa-dewa daripada Leak Orang-orang yang memohon ilmu pengliakan Memuja beliau Setelah itu Beliau pun berubah wujud lagi Hari semakin Gelap dan malam Suasana Sangat menyeramkan Tentu Perjalanan mencari air tertuna Ingin melihat prosesi ini Seperti apakah sebenarnya Tak lama kemudian Ia pun terus Meneruskan ritualnya Hari semakin gelap Buruk kuduk semakin merinding Hanya terdengar bunyi binatang-binatang malam Yang sangat menyeramkan Tak lama kemudian Entah apa yang terjadi Makhluk yang menyeramkan itu Menghilang begitu saja Artinya Si nenek ini sudah mendapatkan izin dari Durga Kemudian Pandangan matanya menjadi Terang Bahkan seperti di siang hari Memang begitu katanya orang-orang Yang bisa melakukan ilmu hitam Atau ilmu riak Malam terasa terang Kemudian Nenek itu pun Lagi merubah wujud Seperti biasa Mulutnya komat kamit Entah apa yang dikatakan Nenek itu kemudian Berjalan perlahan Di antara kegelapan Dia pun berputar-putar Di sekitar kuburan Kemudian Kemudian rupanya nenek itu telah mulai berubah wujud Aneh Serem sekali Entah apa jadinya Kita tidak bisa bayangkan Itulah kejadian yang Dialami Dari belakang kita tampak sekali melihatnya Makhluk itu sudah mulai bergerak-gerak Entah apa yang akan dilakukannya Kita lihat saja Kuburan ini adalah kuburan anak kecil yang katanya baru tadi sore meninggal Itulah yang diincar oleh nenek itu Karena kalau dapat Kuburan anak kecil menurut keyakinan ilmu riaknya semakin tinggi Suasana pun gelap Gelita Entah apa yang terjadi Petani itu masih tetap mengintip di balik pohon dengan wasiat Berlihat ke kanan dan ke kiri Bergerak-geraklah lagi layak itu Semakin serem Semakin mengerikan Berubah wujud Menjadi Sesosok yang menyeramkan yang dikenal dengan celuluk Ia pun menari-nari di atas Kuburan Yang baru saja ditanam tadi sore Rupanya itu yang diincar oleh nenek itu Nenek itu sudah total berubah menjadi mahluk yang menyeramkan Ia pun melompat-lompat sambil duduk seperti kegirangan Nah apakah yang akan terjadi berikutnya Ternyata ia menari-nari dari balik pohon Sepertinya kegirangan Hanya dialah yang memiliki malam ini Rupanya dialah yang paling memiliki malam hari ini Sebentar lagi dia menghadap Membalik Dan lagi-lagi dia kemudian menghadap Mukanya Benar ternyata bayi itu sudah dikenal Ia rupanya sedang memainkan Dan sedang mengasuk bayi itu dengan sangat serem Itu adalah rupanya adalah bayi mainan reyak Berhasil apa yang dia cita-citakan Mulai senang lah ya Memang seperti itulah Petani itu tahu siapa sebenarnya yang menjadi reyak itu Tak lama kemudian petani itu ketakutan Namun tak dirasakan hari sudah siap Nenek itu pun pulang Ternyata begitulah prosesnya orang reyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton